Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Mas Bro Mas Bro jumpa lagi bersama saya disini di meja oprek 7 Oke mudah-mudahan teman-teman dan Mas Bro semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu Oke berhubung untuk saat-saat ini saya jarang membuat konten di meja oprek 7 karena saya juga punya channel lain ya yaitu meja oprek 6 Mas Bro Mas Bro meja oprek 6 disana juga membahas tentang elektronik namun tel namun temanya bukan lagi untuk setrumer ya ya buat teman-teman semua yang mungkin hobi elektronik bisa bergabung disana di meja oprek 7 maksud saya meja oprek 6 disana saya membahas tentang kerusakan-kerusakan sepeda listrik ya karena sekarang zamannya zaman sepeda listrik dan untuk elektrik yang ada di dalam komponen-komponen sepeda listrik itu cara kerjanya hampir sama dengan alat-alat yang sering kita buat yaitu alat setrum ya seperti halnya inverter ya inverter yang diolah menjadi listrik maka dia akan menjadikan sepeda listrik itu ya Oke sekedar info saja itu Mas Bro Mas Bro dan untuk sekarang kita coba ke TKP saja yaitu pengetesan setrum ikan menggunakan transistor ya PAC menggunakan transistor cuma mau saya tes satu persatu ya satu pasang terus 2 pasang 3 pasang dan seterusnya jadi untuk kebutuhan TKP kita masing-masing seperti apa seharusnya yang kita butuhkan atau lebih jelasnya untuk target ikan apa kita perlu berapa transistor gitu saja ya Oke kita langsung ke TKP Mas Bro Mas Bro disana sudah saya persiapkan alat-alatnya untuk pensolderan juga nantinya disana karena pemasangan-pemasangan karena pemasangannya nanti langsung disana saja Mas Bro kayak kita ketemu di TKP Oke Mas Bro TKPnya seperti ini sekarang ya baru saja kemarin saya ganti airnya dan nantinya ikannya terlihat ya jadi kita lebih jelas ya untuk setrum yang kecil seperti apa setrum yang menengah seperti apa dan setrum yang besar juga seperti apa ya reaksi pada ikan nila Oke kita coba kasih umpan dulu nih Mas Bro udah takut itu Mas Bro kalau saya dari sana ya biasanya ikannya tuh langsung makan itu tapi berhubung saya dari sini dia sudah takut itu Mas Bro oke dan peralatannya sudah saya persiapkan Mas Bro jadi seperti ini Mas Bro nah yang sekarang ini sengaja saya lepas lepas dulu ya ada dua jumper yang saya lepas sebelah sini dua sebelah sana dua yang maksudnya kita coba memakai satu pasang dulu ya satu pasang transistor ini seperti apa dan transistor ini saya menggunakan Toshiba ya yang serinya SC atau lebih lengkapnya itu dua SC 5200 ya nanti setelah satu pasang seperti apa reaksi pada ikan sudah itu kita tambah lagi satu pasang lagi dan seterusnya gitu Mas Bro ya biar kita tahu pasti berapa kebutuhan yang harus kita perlukan gitu ya untuk target ikan nila kayak kita langsung tes aja nih Mas Bro karena yang dua pasang ini sudah terpasang ya di sini kita langsung tes saja saja dan kapasitornya seperti ini ya kita tes Mas Bro reaksinya seperti apa tes satu pasang yang kayaknya lalu Boss Bro oke jadi kalau untuk satu pasang sepertinya kurang ya Mas Bro harus bener-bener dekat itu baru dia kena bener-bener dekat dengan setik ikan itu baru kena oke sekarang kita tambah ini Mas Bro nambahnya mudah kok Mas Bro tinggal solder-solder aja ini ya kita lepas dulu papenya Terima kasih. 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 Sekarang kita menggunakan 6 buah transistor. Seperti apa reaksinya. Kita cepet lagi baterainya. Kita tes lagi seperti apa. Kita mulai kepat ini mas bro. Kalau dia bisa mati di dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mulai kuat ini mas bro. Dia terkapar. Ini hasil dari 6 transistor ya. Sudah itu kita kembali tambah lagi mas bro. Seperti apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. status. Terima kasih. Terima kasih. Hai biji ini mas bro-mas bro atau empat pasang ya empat pasang transistor seperti apa reaksinya belum dicepit patranya mas bro lupa hai 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 Flug selamat menikmati selamat menikmati transistor oke untuk yang berikutnya adalah yang terakhir kita coba untuk 5 pasang atau 10 buah transistor kembali kita pasang nih mas bro kita solder semua ini berhubung jampernya gak nyampe kita sambung dulu mas bro terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal tes lagi nih untuk 5 transistor dan nantinya setelah pengetesan seperti ini kita coba kapasitor ini kita paralel seperti apa hasilnya ya kalau hanya sekedar di lampu memang biasanya memang membingungkan gitu ya kita langsung tes saja pada ikannya seperti apa terima kasih telah menikmati 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 kalau di panjur pada ngeleleng itu Mas Bro pada tepar itu ya kalau di tahan itu pada tepar ke dalam jadi memang harus dimainkan gitu ya tetetetetetetetet pada tepar Pada pingsan itu mas bro Jadi memang joki juga harus Pinter-pinter gitu ya Kalau praktek di TKP Oke kita tunggu sehat kembali mas bro ya Seperti apa nantinya Atau kita sambil Rombak ini dulu mas bro Satu langsung kesini mas bro Satunya langsung ke sebelahnya ini Kita paralel seperti ini Seperti apa hasilnya ya Oke video saya pause dulu nih mas bro Tunggu ikannya pada Sehat kembali Setengah jam sudah berlalu nih mas bro Ikannya mungkin sudah bersehat lagi ya Kita Tapi masih pada trauma ketakutan itu mas bro Kita tes kembali mas bro Kita tes dengan posisi kapasitor Di paralel Tunggu ikannya selamat menikmati sepertinya bagus di seri mas bro kapasitornya oke terus kita coba-coba tanpa kapasitor sama sekali mas bro ya kita lepas dulu nih kapasitornya coba-coba tanpa kapasitor kapasitor kita lepas kita langsungkan saja mas bro seperti apa sepertinya masih mending tanpa kapasitor nih mas bro dibanding di paralel tadi ya langsung tepar ya tanpa kapasitor nih mas bro langsung tepar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atas play selamat menikmati 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 sudah menikmati selamat 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 menikmati